Ingat waktu, saya akan mempersilahkan pertama kepada Pak Kombes Ponco untuk menjawab sekaligus memberikan closing statement pertemuan kita kali ini insya Allah. Mohon maaf durasi waktunya 2 menit Pak Kombes. Terima kasih. Terkait dengan itu tadi yang pertanyaan wanita, itu adalah jangka pendeknya. Nah, itu kan mungkin kita pernah ada kisah bahwa jilbab itu juga tabu dulu di dalam kepolisian ya, dalam untuk for one. Tapi akhirnya sekarang kan juga sudah dilegalkan. Nah, itu kita mungkin bisa berkaca dari situ ya. Wanita-wanita yang tergabung dalam yayasan atau apa itu melakukan ini. Istilahnya sosialisasi ya, terus melakukan terutama secara konstitusional itu tadi. Terus itu secara organisasi. Terus kalau secara pribadi, kita tunjukkan bahwa kita yang bercadar ini adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang cinta tanah air, cinta keluarga. Itu tunjukkan kepada masyarakat sekitar minimal. Anda di situ nanti akan berkembang, itu menjadi sesuatu yang bagus. Nah, itu akhirnya akan seperti tadi saat jilbab itu tabu, sekarang malah menjadi idola, menjadi kebanggaan. Itu mungkin saran masukan saya. Terus yang kedua mengenai mahasiswa, itu bahwa mereka kan enerjik, mereka punya tantangan, penuh tantangan. Jadi kita sifatnya juga harus memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya pemikiran. Kita bisa mungkin dari mahasiswa saya ini mengadakan sebangsa dialog, seminar, workshop, undanglah dari kita, ya maksudnya dari Densus. Nanti kita juga akan menggandeng stakeholder-stakeholder yang kompeten, yang bisa menandingi pemikiran mereka. Bahwa ini, ini. Terus salah satunya juga berikan mereka kegiatan-kegiatan positif, ya. Seja dari sisi olahraga atau apapun lah, mereka disibukan dengan hal-hal itu. Terus berikutnya harus dimondir juga mengenai kajian-kajiannya itu, ya. Karena memang faktanya banyak. Berapa menit, Ustaz? Cukup? Cukup, insyaAllah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Dan MasyaAllah luar biasa, dua tahun lebih kita ini menjadi umat yang terpaksa, dalam tanda kutip, menerima, rela atau tidak, orang-orang yang menutup mukanya. Karena kita harus memakai masker. Ya, oleh sebab itu insyaAllah para akhwat tidak perlu, ya, merasa risih dengan, ya, cadarnya karena masker sudah mengambil peran itu, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ya, dan MasyaAllah contoh dari Prof. Sekalian di-close? Ya, sekali-close statement. Baik ya, pertama, ya, kepada anak-anak muda dari, maksudnya yang muda-mudinya ini, ya, juga pengurusnya dari Wardah ini, ibaratnya ujian sudah lulus, ya. Kenapa lulus? Karena Prof. Mabut berani datang ke sini, saya berani terbuka datang ke sini. Artinya, fitnahnya sudah berlalu. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah teruji, ya. Karena dulu kita datang ke sini, nggak ngomong sebunyi, ya. Kita foto Ustadz-Ustadznya, kita profil rumahnya di mana, nah, itu dulu. Tapi sekarang kan sudah teruji. Satu lagi harapan. Satu lagi harapan kami, ya, sebagai kaum cendekia, ya, penerus ke depan. Satu lagi harapan kami, mari kita jaga, ini, intoleran itu tadi, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari masyarakat, dan secara umum masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan kontribusi dari Bapak-Ibu sekalian, itu salah satu yang akan dikenang oleh bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.